Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku, Duma Purba Jadi di video kali ini, aku kan gak sengaja tuh teman-teman jalan-jalan ke belakang rumah Eh, aku lihat ini Ada yang tau gak ini apa ya teman-teman? Teman-teman tau gak ini apa? Ini itu rumput liar Jadi ini tumbuh tanpa ditanam ya teman-teman Jadi dia tumbuh sendiri Tapi rumput liar ini bisa dimanfaatkan loh teman-teman Jangan buru-buru dicabut ya Nah, jadi aku jalan-jalan ketemu dua bongkot Tuh teman-teman, ada dua tempat Yang di sana dan satu lagi yang di sini Kenali dulu ya teman-teman Kayak mana sih batangnya? Jadi batangnya itu seperti ini ya Dia itu teksturnya itu ada berbulu ya teman-teman Berbulu dan dia panjang seperti menjalar Lalu daunnya seperti daun cabai ya teman-teman Kalau menurut saya seperti daun cabai nih Jadi dia agak berbulu kasar Nah, ini Daun seperti ini atau pohon seperti ini Itu bisa dibuat sayur loh teman-teman Bahkan sayurnya itu enak banget Lembut Jadi ini bunganya ya teman-teman Kalau dia sudah berbunga Bunganya seperti ini Ada putihnya Tapi kecil-kecil Seperti ini ya teman-teman Nah, dia kalau berbunga seperti itu Dan mungkin teman-teman di rumah juga sudah pernah Karena ya melihat cuma teman-teman berpikir Ini adalah rumput yang tidak bisa dikonsumsi Dan ini ternyata Saya sudah coba Dan rasanya itu enak banget teman-teman Dan Saya selalu ketagihan Jadi kalau setiap saya yang melihat ini lagi Saya tidak pernah langsung saya buang atau saya abaikan Pasti saya ambil Oke teman-teman Yuk kita petik aja yuk Kita petiknya yang muda-muda aja ya teman-teman Yang tua-tua enggak usah kita petik Yang muda-muda aja Daun-daun yang pucuk-pucuknya aja ya teman-teman Karena kalau yang tua agak sedikit alot Jadi Kalau Sekiranya teman-teman lagi Camping gitu Pengen makan sayur Tapi enggak dapat sayur Ini boleh nih teman-teman jadi alternatifnya Saya rekomendasikan Sayur ini tuh enak loh teman-teman Jadi enggak berbahaya juga ya Nih saya petiknya yang pucuk-pucuknya aja Jangan lupa like, share dan subscribe ya lumayan juga ya dapatnya bisa buat dua porsi deh ini sepertinya selamat menikmati selamat menikmati ini dia dapatnya segini temen-temen ini bisa buat dua porsi yuk kita cuci dulu kita cuci sampai bersih ya temen-temen pakai air yang mengalir saya cuci nya satu-satu seperti ini ya temen-temen selamat menikmati terima kasih terima kasih ini sudah selesai kita cuci ya ini dia yang sudah kita cuci sekarang kita siapkan bumbu bumbunya simpel banget nah ini ya temen-temen bumbunya simpel banget kan bumbunya hanya empat macam yang pertama bawang merah bawang putih cabai rawit hijau dan tomat ini kita iris aja ya nah ini hasilnya yang sudah kita iris dan tak lupa juga garam dan penyedap rasa ya temen-temen setelah itu setelah itu kita siapkan wajan lalu kita panaskan kita beri minyak goreng secukupnya kita tunggu sampai minyak goreng panas setelah itu setelah panas kita masukkan bumbu yang sudah kita iris tadi ya kita goreng sampai bumbu masak dengan sempurna selamat menikmati selamat menikmati setelah bumbu masak seperti ini baru kita masukkan sayur tadi setelah kita masukkan semua sayur kita aduk-aduk sampai setengah layu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah setengah layu seperti ini boleh kita tutup sebentar ya Kita buka Kita beri air Kemudian kita beri garam dan penyedap rasa tadi ya Lalu kita aduk sebentar Lalu kita matikan kompor Ini sudah matang Ini dia hasilnya Ini itu enak banget ya teman-teman Nih aku sekalian mau makan juga nih teman-teman Rasanya yummy banget Teman-teman di rumah wajib dicoba ya Oke Sampai jumpa ya teman-teman 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton